Teguh Purnomo resmi dilantik menjadi Ketua Dewan Pimpinan Cabang Perhimpunan Advokat Indonesia Peradi Kabupaten Kebumen periode 2021-2026. Lantikan Ketua beserta pengurus organisasi pengacara Kabupaten Kebumen ini dilaksanakan Sabtu 27 November 2021 di Hotel Grand Kolopaking Kebumen. Teguh Purnomo menyampaikan bahwa dirinya akan fokus pada bantuan hukum kepada masyarakat kecil. Pihaknya juga berencana untuk lebih fokus kepada kaderisasi sehingga organisasi yang dipimpinnya tersebut dapat terus berkembang. Terkait dengan bantuan hukum terhadap masyarakat yang tidak mampu, kita tidak akan bicara soal pembiayaannya itu dari mana tidak perlu. Misalnya sekarang Pemda itu ada biaya atau tidak, bukan itu yang kami lakukan. Tapi yang lebih penting adalah bahwa masyarakat yang misalnya kurang mampu secara sosial, secara politik, secara ekonomi, mereka bisa terbantu kalau misalnya ada permasalahan-permasalahan hukum. Sehingga mereka tidak bingung misalnya untuk mencari benda. Pihak, peradi atau DPC peradi ini kan nanti ada yang namanya pos bantuan hukumnya. Sehingga kalau misalnya ada masyarakat yang memang memerlukan itu, saya kira tinggal datang saja ke peradi, sampaikan permasalahannya, kalau mereka tidak mampu ini bisa dibantu. Termasuk misalnya di area-area umum, carefree day atau yang lain, ke depan mungkin kita akan lakukan konsultasi gratis terhadap masyarakat yang ada di Kabupaten Kebumen. Sementara itu, Bupati dalam sambutan tertulisnya yang disampaikan Sekda Kebumen Ahmad Ujang Sugiyono menyambut baik kegiatan ini dan berharap dengan kegiatan ini mampu menjadi sarana konsolidasi para advokat dan menjadi peneguh komitmen bersama bagi advokat untuk menjaga integritas. Dari Kebumen, Tim Liputan Rati TV memberitakan. Terima kasih.